Program Bantuan Keuangan Infrastruktur 1 Milyar 1 Desa atau Samisade tahun anggaran 2023 di wilayah kecamatan Tenjo tercatat baru satu desa yang saat ini melakukan sosialisasi sekaligus launching Samisade. Launching program Samisade tersebut berlangsung di kediaman RT setempat dan secara simbolis menggunting pinta. Acara ini dihadiri oleh sejumlah masyarakat Tenjo, ulama, serta tokoh masyarakat setempat. Pembangunan infrastruktur jalan poros di Kampung Cipare yang menghubungkan dua kampung dan menuju akses jalan menuju stasiun Tenjo akan dibangun dengan menggunakan anggaran dana program Samisade. Sementara itu Rudy Hairudi memaparkan jalan yang akan dibangun ini meliputi dua RT dalam satu RW di Kampung Cipare, Desa Tenjo. Jalan tersebut akan dibangun dengan betonisasi. Dirinya mengaku mengucapkan terima kasih kepada Ade Yassin dan Iwan Setiawan yang memperakarsai program Samisade ini. Ini pengantaran desa, masyarakat Kampung Cipare, Cimunar, pengantaran sama saya di program Pantunan di Kampung Cipare, di dalam program UMKAS Tukur, Desa Tenjo. Ini Kampung Cipare sampai Kampung Cipare itu meliputi dua RT dalam satu RW, RW 01. Dengan panjang kita DSK-nya 1.271 meter. Dengan panjang, itu dengan ketebalan ketonisasinya 15 cm, lebarnya 2,7 cm. Itu, saat ini terutama mungkin saya ucapkan terima kasih kepada pasangan Ade Yassin dan Iwan Setiawan. Ini pengantaran, ini nilai-papanya kembangannya kembangannya kembangannya. Karena kenapa kapan ini tetap penyakit. Hingga terasa sangat baik manfaatnya buat masyarakat. Terutama di desa masing-masing. Nah, misalnya ini hal ini di Kabupaten Bogor yang bisa dilaksanakan dari program desa itu langsung ke desa masing-masing. sewilayah Kepodamu. Perdesa 1 miliar, tergantung juga nanti kebutuhan di desa masing-masing tapi maksimal 1 miliar. Harapannya, Pak? Harapannya mungkin tahun-tahun ke depannya program-program ini bisa dipertahankan siapapun, nanti Bupatinya, ataupun Bupatinya, kami berharap program ini yang sangat terasa manfaatnya oleh masyarakat dapat dilanjutkan dan berifikasannya. Lebih lanjut, Rudy berharap program tersebut agar terus dilanjut ke depannya siapapun Kepala Daerahnya karena program tersebut sangat membantu dan manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat. Dari Tenjo, Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan melaporkan.